Ada hadis jariah kalau tidak salah di Suhihul Muslim yang mengatakan ada jariah bertanya kepada Nabi SAW Aynallah Qalat Fissama'ah Bagaimana mentafsirkan atau memahami hadis-hadis tersebut Terima kasih Hadis jariah ini kita baca dari segi sanat dan matan Pertama, kalau dibaca dari segi sanat Imam Al-Bayhaqi dalam As-Sunan Al-Kubro Kisah jariah ini mudraj min ba'din nusah Menurut Imam Bayhaqi Dalam naskah Suhih Muslim yang asli Kisah tentang Fissama'ah tidak ada Ini ba'dul mutakhirin setelah Imam Muslim memasukkan Karena sanatnya satu Itu yang pertama Yang kedua dari segi matan Dari segi matan Hadis ini Walaupun sanatnya Suhih Tetapi matannya tidak Suhih Mengapa? Karena hadis ini terjadi simpang siur Terjadi ikhtilaf Jadi hadis ini memang tidak mahfud ya Tidak kuat Terjadi simpang siur Karena simpang siur Maka hadis ini dianggap tidak kuat Itu dari segi matan Dan sanat Yang ketiga Kalaupun ini Suhih Dari segi diroyah Segi makna Kata para ulama Wajib ditakwil Kalaupun Suhih Padahal tidak Suhih Kalau ditakwil Berarti yang ditanyakan oleh baginda Kepada jariyah itu Aynallah Dimana Allah Yang ditanyakan bukan makan Bukan tempat Tetapi baginda bertanya Tentang makanah Makanah itu artinya Derajat atau kedudukan Lalu dijawab Fissama'ah di langit Artinya Allah itu mahaluhu Cuman datang orang-orang belakangan Nah ini orang-orang belakangan ini Ahli-ahli syubhat ini Nah ini salah satunya ini Ini transkrip dari sebagian ucapan Manusia lancang di internet Ada yang tanya Tentang hadith jariyah ini Kepadanya Dia katakan hadith jariyah ini Kita baca dari segi sanat dan matan Masya Allah Bahasanya itu bahasa-bahasa Meyakinkan Saya akan akan ahli hadith nomor satu Pertama kalau dibaca dari segi sanat Imam Al-Bihaki dalam As-Sunanul Kubra Kisah jariyah ini Mudraj min ba'din nussah Menurut Imam Al-Bihaki Dalam naskah sahih muslim yang asli Kisah tentang Fissama'ah itu tidak ada katanya Ini ba'dul mutakhirin saja Setelah Imam Muslim yang memasukkan Karena sanatnya satu Baik Jadi perhatikan ya Jadi Imam Al-Bihaki memberi hukum Di dalam kitab As-Sunanul Kubra Pertama ingat dulu Kitab As-Sunanul Kubra Apa ucapannya? Mudraj min ba'din nussah Tahu artinya mudraj? Mudraj itu bukan bagian dari hadith Bukan dari hadith Tapi dimasukkan ke dalam hadith Jelas ya? Baik Nah ini yang dia maksud disini Mudraj di sudut matannya Ini matan bukan dari hadith itu Tapi sebagian Orang yang menulis hadith ini Dia masukkan matan Disitu salah, keliru Nah begitu maksudnya Baik Jadi katanya dinas khasai muslim yang asli Itu tidak ada Itu tidak ada Baik ini orang gak tau ya Cara bicaranya kayak bagaimana Yang jelas Ini Imamul Behaki Tidak berucap seperti ini Di As-Sunanul Kubra Beliau berucapnya Di kitabnya Al-Asma wa Sifat Jelas ya? Di dalam kitab Al-Asma wa Sifat Terus Al-Bihaki Tidak seperti itu ucapannya Kalau saya bacakan Ucapan Imamul Behaki Itu akan lebih pas ya Kalau kita baca Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bihaki Al-Bihaki Rahimahallahu Ta'ala Baik Jadi di kitab Al-Asma wa Sifat Karya Imam Al-Bihaki Di jilid 2 halaman 325 Beliau membawakan sanatnya Ya Kata Al-Bihaki Saya baca lengkap ya Al-Bihaki Sampai sini Sudah sama ya dengan Sanat Imam Muslim Kata Mu'ab bin Hakam Saya berkata kepada Rasulullah Lalu dia sebutkan hadit Dengan panjang Kemudian saya melihat Ke sekelompok kambing Yang digembalakan oleh Budak perempuanku Dia rauhuddan jauhani ya Kata Al-Bihaki Kata Al-Bihaki Nama saya Kata Al-Bihaki Demi Kata Al-Bihaki Mereka Kata Al-Bihaki Kata Al-Bihaki Rasulullah SAW Faqala laha aynallah Nah disini ada enggak pertanyaan aynallah Anda mendengar ya Maka Nabi berkata kepadanya Aynallah dimana Allah Qalat allahu fissama Maka budak perempuan menjawab Allah di langit Qala man ana Nabi bertanya lagi siapa saya Faqalat anta rasulullah Maka budak perempuan menjawab Engkau adalah rasulullah Qala innaha mu'mina Faatikha Maka Nabi berkata sungguhnya dia adalah seorang perempuan mu'mina Maka merdekakanlah dia Kemudian kata lebih haki Wa akhbarana Abu Bakr ibn Fawraq Qala akhbarana Abdullah ibn Ja'far Qala haddathana Yusuf ibn Habif Yunus ibn Habif Qala akhbarana Abu Dawud al-Tayalisi Qala haddathana Harp ibn Shaddad Waaban ibn Yazid An Yahya ibn Abi Kathir An Hilal ibn Abi Maimuna An Atai ibn Yasarin An Muawiyah ibn Hakam al-Sulami Fadhakarahu bima'na Kemudian kata al-Bihaki apa Wahada sahihun Dan ini hadith sahih Siapa yang berucap ini hadith sahih Ini al-Bihaki sendiri Ini orang yang melumahkan Nukil ucapan al-Bihaki Terus kata al-Bihaki Wa qada akhrajahu muslimun Mekatpa'an Min hadith al-awzai Wa hajjaji Wa hajjajin as-sawaf Imam muslim telah meriwetkannya Secara terpotong-potong Maksudnya beberapa bagian potongan Dari hadith al-awzai dan hajjat as-sawaf An Yahya Dari Yahya ibn Abi Kathir Duna kisatil jariah Tanpa kisah Budak perempuan Saya mau tanya Tadi saya baca dari saya muslim Ada kisah budak perempuan atau tidak? Ada kan? Berarti disini Imam ul-Bihaki Ketika beliau mengatakan Tanpa kisah budak perempuan Ini berarti Riwayat yang sampai kepada Imam ul-Bihaki seperti itu Jelas ya? Tapi di riwayat ulama yang lainnya Belum tentu Dan itu biasa ya Dan memang bagi orang yang baca Buku-buku Imam ul-Bihaki Kadang beliau sebut Sebagian Dari hadith Beliau katakan Ini tidak ada di sahih muslim Padahal di sahih muslim Atau sebaliknya Ini menunjukkan ada Perbedaan yang dipegang oleh Al-Bihaki Rahimahullah ta'ala Baik Kemudian kata Al-Bihaki Kata Al-Bihaki Dan saya menyangka Imam muslim meninggalkannya Dari hadith Karena Perbedaan rawi-rawi Tentang lafatnya Jadi imam muslim Meninggalkannya Karena mudraj atau apa? Tidak ada Karena mudraj Di ucapan Al-Bihaki Ya Jelas ya Itu pun Sangkaan Al-Bihaki Seperti itu Tapi yang benarnya Itu disebutkan oleh Imam muslim Buktinya apa? Orang-orang yang meriwetkan Dari imam muslim Semuanya menyebutkannya Yang paling dekatnya Abu Awana Dan Abu Nu'aim Dua-duanya punya mustahrat Terhadap sahih Sahih muslim Dan keduanya Meriwetkan hadith Dari imam muslim Dari jalur imam muslim Dan dua-duanya Menyebutkan Ada kisah Budak perempuan Jelas ya? Karena itu Ucapan imam Al-Bihaki Tidak berpengaruh Iya Tapi intinya Bahwa Al-Bihaki Mensahihkan hadith Bersamaan dengan itu Al-Bihaki sendiri Dia sebutkan kisah Budak perempuan ini Dan beliau katakan Ini hadithnya sahih Jelas ya? Tiba-tiba Kawan kita ini Datang Masya Allah Ya? Seenaknya saja Berbicara Ya ini katanya Dari segi sanat ini Baik Terus dari segi matan Bagaimana? Yang kedua Dari segi matan Katanya Hadith ini Walaupun sahih Tetapi matannya Tidak sahih Mengapa? Wah ini Masya Allah ya Jadi Sanatnya sahih Tetapi matannya Tidak sahih Baik Ya Dari sudut Kaida ilmu hadith Boleh saja seperti itu Tapi harus disebutkan Apa alasannya? Kita lihat Apa alasannya? Mengapa katanya? Karena hadith ini Terjadi simpan siur Terjadi Istilaf Dan hadith ini Memang tidak Mahfud Tidak mafud Tidak kuat Tidak mafud Tidak kuat Sudah empat ya Terjadi simpan siur Karena simpan siur ini Maka hadith ini Dianggap tidak kuat Jadi dia melemahkan lagi Di sini Dianggap tidak kuat Itu dari segi matan Dan dari segi sanat Jadi empat ya alasannya Pertama simpan siur Ini simpan siur ini Bahasa apa? Tidak tahu juga Jelas ya? Simpan siur Kalau illa yang dengannya hadith Itu dilemahkan Itu namanya mutarib Goncang Dari sudut riwayat Bukan dengan banyaknya Riwayat-riwayat Tidak Banyaknya riwayat Belum tentu dilemahkan hadith Ada sepuluh orang Meriwayatkan Misalnya beda-beda Tapi yang kuat satu Yang kuat yang diambil Ngapain dipusingin yang sembilan Ambil saja yang kuat Jelas ya? Tapi kalau sepuluh orang Semuanya kuat Bikin bingung Ini baru dibilang apa? Baru dibilang masalah Baru dibilang masalah Baik Terus yang kedua Dia katakan Terjadi ikhtilaf Tidak tahu ikhtilaf apa Yang dia maksud Jelas ya? Iktilaf apa? Ini sama dengan Sebagian orang yang lain Mengatakan bahwa Ini konteks riwayatnya Riwayat dengan makna katanya Hadith ini Karena datang di riwayat yang lain Bahwa nabi itu bertanya Kepada budak tersebut Siapa rob kamu? Datang di riwayat lain Nabi berkata kepadanya Apakah kamu bersyahadat La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah Jelas ya? Itu subahat lain sebenarnya Subahat lain Tapi kita selesaikan dulu orang ini Baru kita pindah ke subahat itu Jadi kalau dia katakan Terjadi ikhtilaf Iktilafnya itu di riwayat lain Bukan di hadith ini Bukan di hadith ini Jelas ya? Kalau dikatakan hadithnya Tidak mahfud Ini juga anda tahu Dia paham gak Ilmu mustalah Ilmu riwayat Tidak mahfud itu Lawannya adalah Syat Bahasa lainnya syat Syatnya dari sudut mana dia? Sudut Mana rawian dia selisihi? Mana rawian dia selisihi? Ini semuanya omong kosong ya? Ya Omong kosong Tidak kuat Dari mana dia tidak kuat? Imam muslim mensahihkan Sudah berjalan 14 abad Tidak ada yang melemahkan hadith ini Tiba-tiba dia baru lahir kemarin Mengatakan hadithnya tidak kuat Ya Baik Saya harus Apa namanya Membuat lebih simbang ya Jadi ini orang sebenarnya Dia muqalit Ikut-ikutan Ikut-ikutan dari siapa? Ikut-ikutan dari Ahlul Bida di masa sekarang Ada yang melemahkannya dua orang Di masa sekarang Populer Satu namanya Zahid Al-Kawthari Iya Ini digelari oleh para ulama sekarang Sebagai pembawa bendera jahmiah di masa kini Zahid Al-Kawthari Mengatakan Al-Quran makhluk Apa segala macam Ada semua Yang penting Cari aja kesatan ada sama dia Kesatan jahmiah ada sama dia Zahid Al-Kawthari Terus yang kedua Ada namanya Hassan As-Sakaf Ini juga dari Ahlul Bida Di masa sekarang Yang paling gemar Melemahkan hadith-hadith Seperti ini Jelas ya Baik Nah ini yang kedua Ini orang jahil Terhadap ilmu syariat Jahil terhadap ilmu mustalah Tidak mengerti Datang orang-orang ini Yang banyak berbicara Menyampaikan syubahat-syubahat ini Dia sebenarnya Ngambil dari orang-orang seperti ini Baca Karena kalau dia bahas sendiri Tidak bisa dia bahas seperti ini Jelas ya Tidak mengerti ilmu mustalah Bagaimana caranya dia masuk Nukil-nukil nama aja Tidak beres Nah ini kelancangannya Harus diketahui bahwa Hadith ini Dipakai oleh Imam Shafi'i berhujjah Hadith jariah itu Dipakai oleh Imam Shafi'i berhujjah Di risalah dan di kitab ul-um Menunjukkan sahih Di sisi siapa Imam Shafi'i Imam Al-Bayhaqi sendiri Beli berkata Hadith sahih Imam Al-Bayhaqi Masih apa lagi Ibnu Hajar al-Sakalani Beli beli yang hadith sahih Kalau dikumpulkan dari ucapan ulama Di masa sekarang Saya mensahihkan banyak Cuma itu kan Tidak diperlukan Kenapa Sebuah kitab Sahih muslim Diterima oleh umat Dari masa dahulu Sampai sekarang Tidak ada yang mengeritiknya Tiba-tiba datang orang Baru lahir mengeritiknya Nah itu tidak bisa Seperti itu Jelas ya